Assalamualaikum guys, jangan lupa untuk aktifkan notifikasi dari channel Ifasan dengan cara tekan tombol subscribe, lalu tekan tombol lonceng, karena subscribe itu gratis, guys. Guys, khawatir gak sih akhir-akhir ini pandemi virus corona terus melonjak dan tentunya kita harus selalu menjaga kondisi tubuh dengan sangat baik ya guys. Saat tubuh kita telah memberikan warning seperti hidung tersumbat, sakit tenggorokan dan batuk, ada baiknya nih guys bisa dicoba tips yang Ifasan berikan kepada kalian semua, coba disimak ya guys. Untuk hidung tersumbat dan sakit tenggorokan bisa dengan menyiapkan kayu putih dan air panas. Kasiat kayu putih sendiri atau ekaliptis ini untuk mencegah beberapa masalah kesehatan seperti masuk angin, pusing dan kedinginan. Caranya guys, dengan meneteskan minyak kayu putih sebanyak 3 hingga 5 tetes ke dalam segelas air panas, lalu hirup uap yang dihasilkan dengan cara menekan salah satu hidung bergantian, sambil menarik nafas secara dalam-dalam ya guys. Lalu setelah air sudah dalam kondisi hangat bisa diminum langsung guys. Untuk perda batuk, siapkan 1 hingga 2 tusukan sate, 1 ruas jahe, 1 ruas kencur, dan 1 buah jeruk nipis serta air panas secukupnya. Caranya guys, belah jeruk nipis menjadi 4 bagian. Nah yang digunakan ini adalah 1 per 4 bagian dari jeruk nipis ya guys. Lalu tusuk jahe, kencur, dan jeruk nipis menggunakan tusuk sate yang sudah kita siapkan tadi guys. Nah jadi seperti ini guys. Lalu setelah itu, panggang menggunakan api kecil di atas kompor, tolak balik hingga matang merata, angkat, geprek kencur beserta jahe, dan sembari itu guys, kita tuangkan air panas ke dalam gelas secukupnya. Setelah itu guys, masukkan geprekan kencur dan jahe ke dalam segelas air panas yang telah kita siapkan, dan peras jeruk nipis. Tunggu hingga air hangat, lalu saring ke dalam gelas yang baru, dan siap untuk diminum. Ada juga cara lainnya untuk menghilangkan batuk adalah dengan menyiapkan jeruk nipis dan kecap manis. Dengan cara tuangkan kecap manis di atas 1 sendok makan, jangan sampai penuh ya guys, lalu tambahkan perasan jeruk nipis ke dalamnya, dan segera diminum. Selamat mencoba ya guys, semoga bermanfaat. Guys, jangan lupa untuk selalu memakai masker, rajin mencuci tangan, dan hindari kerumunan. Lalu, kalian bisa untuk mengkonsumsi sayuran dan protein, minum vitamin untuk bisa menambah daya tahan tubuh. Lalu, jangan lupa untuk ganti masker setelah 8 jam pemakaian. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya guys. Sekian video dari channel Ivasan, dan terima kasih guys sudah menonton video ini. Sekali lagi ya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, lalu tekan tombol lonceng. Terima kasih guys.